Seorang wanita yang sahabatan dengan seorang lelaki namun mereka benar-benar berteman saat seorang wanita meminjam uang namun tak bisa membayar, membuat lelaki itu kesal. Hingga tak bisa berpik panjang, lebih memilih menghabisi wanita tersebut sebagai sahabat yang tak mau bayar hutang. Seorang gadis bernama Vina Aisyah Pratiwi berusia 20 tahun asal Mojokerto, korban broken home. Bahkan membuat dirinya sempat pindah-pindah sekolah saat itu karena harus berpindah kota. Tinggal dengan sang kakak dekat dengan sang ayah namun nampaknya Vina pun kehorang perhatian dari sang ibu. Vina tak dekat dengan sang ibu, tak pernah tinggal bahkan Vina merasa dirinya tak pernah diperhatikan sang ibu. Vina sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah, aktif bahkan dirinya pun kerap rajin main sosial media. Vina pun kerap memposting kesehariannya di akun sosial media TikTok. Vina sendiri punya sahabat lelaki bernama Mas Undi Wiranata berusia 7 tahun lebih tua dari Vina yang tinggal tak jauh dari rumah Vina berbeda desa saja. Kenal dekat dengan Vina bersahabat bahkan mereka pun kerap saling membantu. Vina pun beberapa kali mendapatkan masalah keuangan namun dibantu Mas Undi. Apalagi saat itu Vina kerap membayar. Saat Vina membayar 500, dua minggu kemudian Vina membayar. Begitu juga saat dirinya minjam 1 juta, Vina pun menepati hingga Mas Undi pun percaya kepada Vina. Namun belakangan Vina meminjam cukup banyak uang kepada Mas Undi dengan alasan akar renovasi rumah orang tuanya senilai 15 juta. Saat itu Mas Undi sendiri tak ada uang hingga akhirnya meminjam kepada orang tuanya sendiri dan berikan pinjam kepada Vina. Berbeda dengan sebelumnya, Vina kali ini nampak susah membayar hutang, nampak mandak. Namun Vina pun selalu punya alasan untuk bilang nanti kepada sang sahabat. Tak lama saat itu pun pandemi datang hingga membuat Vina PHK bekerja. Saat itu Vina kembali meminjam uang kepada Mas Undi saat Mas Undi bicara tak ada uang namun Mas Undi kasihan hingga akhirnya memberikan pinjaman lagi kepada Vina. Beberapa kali Mas Undi memberikan pinjaman hingga mencapai total 40 juta rupiah. Mas Undi janjikan Vina akan mendapatkan uang gaji terakhir dan juga uang BPJS Ketenagakerjaan. Ditunggu-tunggu namun nampaknya uang tersebut tak pernah cair bahkan saat ditegi kepada Vina, Vina hanya janji-janji semata. Mas Undi sendiri mendapatkan tagihan dari orang tuanya karena orang tuanya tak pernah mendapatkan pembayaran dari Mas Buti. Saat itu dirinya pusing hingga akhirnya menagih lagi kepada Vina. Namun lagi-lagi tak ada uang Vina pun janji manis membuat Mas Undi kesal kali ini. Mas Undi yang memang kali ini kecewa curhat kepada salah satu temannya. Saat itu dirinya curhat kepada temannya bahkan berbicara kepada sang teman ingin menghabisi Vina. Tanpa pikir panjang karena teman dari Mas Undi ini pun selalu dibantu hingga akhirnya setuju dan bersedia membantu Mas Undi. Keduanya akhirnya menjalankan rencana yang diinginkan Mas Undi. Keduanya pergi dengan mobil Mas Undi. Temannya di belakang Mas Undi di depan sementara mereka akan menyebut Vina dan Vina akan duduk di depan. Mereka bertiga pergi dengan jalan-jalan memakai mobil dari Hatsu usai menyebut Vina. Usai pun Vina masuk ke mobil mereka pun tak lama jalan-jalan bahkan saat itu Mas Undi pun sempat mengungkir tentang masalah hutang. Namun lagi-lagi Vina menyebutkan tak ada uang bahkan kali ini Vina marah karena nampaknya tak suka ditagi depan teman Mas Undi. Tak lama di perjalanan mereka saat melewati jalan sepi Mas Undi pun membesarkan lagu. Tanda kode kalau dirinya meminta sang teman pencekik Vina dari belakang. Tak menunggu waktu lama teman Mas Undi pun mencekik Vina dari belakang bahkan beberapa kali dirinya pun mengungkir Vina. Mas Undi pun nampak membantu dengan mencekik Vina dari depan. Vina pun seakan lemas tak berdaya tak bisa memberikan perlawanan hingga akhirnya. Hingga akhirnya Vina menembuskan nafasnya di mobilnya Mas Undi. Usai tahu kalau Vina kini sudah tak bernyawa keduanya, membawa mobil lagi, bahkan jalan-jalan mencari tempat sepi dan akhirnya Vina pun dibuang ke jurang tersebut. Usai menghabisi Vina dan membuangnya keduanya pulang-pulang ke rumah masing-masing dan berakting seperti tak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari kemudian seorang laki-laki tengah jalan dan menemukan jasad Vina langsung lapar kepada pihak kepolisian. Laki-laki tersebut tak sengaja menemukan sesuatu yang aneh ternyata saat dilihat jasad seorang wanita. Mendapat laporan dari warga pihak kepolisian pun langsung datang ke TKP dan menyelidiki kasus ini. Bahkan saat menyelidiki Vina mendapatkan satu kertas perisikan alamat rumah Vina. Tak lama pihak kepolisian pun mengabari keluarga Vina dan meminta keluarga Vina untuk datang ke rumah sakit. Jasad Vina sendiri pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menurut hasil dari otopsi sendiri Vina memang kekurangan nafas dan mendapatkan penganiayaan hingga akhirnya dirinya tak bernyawa. Saat keluarga datang ke rumah sakit membenarkan kalau itu Vina, mereka pun tengah melakukan pencarian. Bahkan keluarga dari Vina pun sempat lapor kepada pihak yang berwajib. Tak lama dalam penyelidikan menemukan bon tiket motor Vina, saat ke tempat parkir mereka tak menemukan motor Vina. Dilihat dari CCTV ternyata ada seorang lelaki yang membawa motor Vina, kemudian pihak kepolisian menyelidikinya. Tak butuh waktu lama pihak kepolisian mengamankan Rifan yang ternyata teman dari Mas'ud, saat itu Rifan diamankan dan dimintai keterangan. Rifan mengakui kejahatannya tak lama memancing Mas'ud keluar hingga akhirnya Mas'ud pun berhasil diamankan pihak kepolisian. Mas'ud diamankan dengan barang bukti mobil dan juga tali untuk menjerat Vina. Bahkan di dalam mobil Mas'ud sendiri terdapat beberapa percik darah Vina saat itu belum dibersihkan. Mas'ud sendiri mengungkapkan dirinya kesal kepada Vina karena merasa dibohongi bahkan Vina terlihat tak mau membayar hutang. Mengaku dirinya tak ada uang namun ternyata Mas'ud melihat Vina beberapa kali belanja. Menjanjikan sisa gaji bahkan menjanjikan uang ketenaga kerjaan namun ternyata uang tersebut sudah cair dan tak dibayarkan kepada Mas'ud. Kesal dengan permasalahan hutang Vina yang tak membayar, akhirnya Mas'ud pun memilih menghabisi Vina. Usai menghabisi dirinya bahkan membawa handphone Vina dan juga motor Vina dengan alasan dirinya ingin menjual sebagai ganti hutang. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan akhirnya Mas'ud pun mendapatkan ponis 20 tahun penjara, sementara Rifan yang membantu mendapatkan 15 tahun penjara. Keluarga KG tak menyangka bahkan tak tahu permasalahan hutang pihutang, mereka tahu kalau Mas'ud dengan Vina bersahabat tak menyangka Vina tewas dihabisi sahabatnya sendiri. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.